Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan belajar dari firman Allah yang saya ambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 39-45. Dan judul renungan pada pagi hari ini adalah Orang Tua Yang Mengasih Anaknya. Baru-baru ini terjadi peristiwa yang memprihatinkan bagaimana seorang ibu kandung tega membunuh anaknya sendiri. Tapi inilah di situasi masyarakat sekarang yang perlu kita perhatikan. Berita ini tidak perlu dibesar-besarkan, tetapi bagaimana yang penting kita dapat berpikir dengan bijaksana. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi? Selanjutnya kita berharap kejadian ini tidak terulang kembali di masyarakat kita. Kita tidak perlu membesarkan masalah di atas, apalagi menyalahkan karena kita belum tahu persoalannya. Bukankah kita lebih baik untuk berpikir bagaimana sebaiknya peristiwa di atas tidak terulang kembali. Salah satu cara kita bisa belajar dari Alkitab bahwa bagaimana hubungan anak dan orang tua atau dengan si ibu tetap baik. Kita akan melihat kisah yang ada di Lukas 1 ayat 39-45. Sebuah kisah pertemuan wanita yang sedang hamil, yaitu Maria yang sedang mengandung bayi Yesus dan Elizabeth yang mengandung bayi Yohanes Pembaptis. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perjumpaan kedua wanita yang sedang hamil ini. Yang pertama, mereka senang dapat mengandung meskipun proses kehamilan terjadi secara khusus. Maria mengandung bayi Yesus dari penirroh kudus, sedangkan Elizabeth mengandung di usia tua dan dikatakan orang ia mandul. Tetapi Elizabeth bisa hamil, jadi mereka hamil karena pertolongan Allah dan anak yang dikandungnya adalah anugerah Allah. Yang kedua, mereka begitu senang dan sangat mengasih anak yang dikandungnya. Kasih dari seorang ibu sangat mempengaruhi proses kehamilan anak atau proses pertumbuhan bagi sang bayi. Dukungan sekitar bagi seorang ibu hamil sangat penting. Jika ibunya dalam kondisi baik, nyaman, dan penuh sukacita, maka bayi yang ada dalam kandungannya juga terpengaruh. Yang ketiga, kunjungan Maria kepada Elizabeth dan memberikan salam membuat kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Ini suatu tanda bahwa anak dalam kandungan sudah dapat merespon apa yang disampaikan dari luar. Demikian pula, jika ibunya memberikan pendidikan yang baik kepada anak yang ada dalam kandungannya, maka anak akan merespon. Dengan demikian, pendidikan iman bisa dimulai sejak dalam kandungan. Marilah kita belajar dari kisah Maria dan Elizabeth yang sangat memperhatikan anaknya, meskipun masih dalam kandungan. Mereka sangat mengasih, melindungi, dan mendidik sejak dalam kandungan. Marilah kita tetap mengasih anak kita, mengasuh, mendidik anak kita, agar menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan anak itu di kemudian hari bisa menjadi berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.